Sebelum kita mulai videonya, gue mau infoin kepada kalian, gue akan ngadain 10 Diamond Nox giveaway ketika gue 10.000 subscribers So, buruan pencet like dan komen bro ID dan word kalian di kolom komen di bawah dan jangan lupa di subscribe ya mamans Terima kasih Halo teman-teman, selamat menikmati, saya Venom SK dan di game Growtopia Saya pada video kali ini, gue ada di word by Rayman ya coy, ada word by Rayman Tadi sebenarnya gue ada followers gue yang DM gue, bang Rayman ini kenapa drop ya bang, bang Rayman ini kenapa drop ya Jadi pas gue cek di Growtopia nya sendiri di word by Rayman ternyata lagi drop coy, lagi drop sampai harga 18-20DLan ya Bahkan tadi yang nge-DM gue tuh dia nge screenshot ada yang jualan Rayman itu 17DL coy Jadi disini itu Rayman itu kemungkinan disini drop itu gara-gara sebentar lagi Valentine coy, sebentar lagi Valentine dan banyak banget yang mau nge-invest di Valentine mungkin ya Jadi di Valentine itu banyak banget mereka yang ingin nge-invest di Valentine mungkin mereka bakalan beli Angel Wing atau beli GHC buat nge-invest Jadi harga Rayman itu jadi banyak yang jualan coy, jadi semakin banyak seller semakin drop coy suatu barang Nah disini kemungkinan yang lainnya yaitu adanya fact drop ya, maksud fact drop itu disini jadi ada beberapa orang yang berusaha nge-dropin harga Rayman coy, harga Rayman Jadi misalnya mereka kayak pakai spam gitu dalam satu word disini langsung sell 18DL atau berapa DL atau gimana Nah sekarang untuk sarannya sih ya, untuk sarannya sendiri sih bagi kalian yang kira-kira takut invest di Rayman itu gue saranin banget bagi kalian apalagi yang partner Mending kalian jual aja, maksud gue disini jangan dijual semua tapi sisain satu gitu, sisain satu di backpack kalian untuk simpen-simpen siapa tau nanti rise lagi coy Karena disini gue bisa berasumsi Rayman itu bakalan naik lagi ya, Rayman itu bakalan naik lagi ya, abis Valentine tuh gue yakin banget Rayman itu bakal naik Aduh, gimana ke word ini tuh, tadi gue susah-susah loh masuknya Rayman, susah banget masuk wordnya saking rame nya Terus abis itu, kalau harga McPlane sih tadi gue cek di buy McPlane, susah banget ya, sumpah gue masuk buy McPlane sama buy Rayman tuh susah banget coy, saking rame nya Tadi gue udah ngecek di buy McPlane itu harganya masih stabil-stabil aja sih ya coy, antara harga 16-18DLan kalau McPlane, McPlane masih stabil ya sampai saat ini Kalau Rayman ini sekarang itu drop itu gara-gara semakin banyak owner dari Rayman nya itu sendiri sih, dan owner dari Rayman nya itu sendiri pingin nge-drop, pingin ngejualin Rayman nya itu buat Valentine coy, gitu aja sih Teori dari gue sih itu aja sebenernya, tapi menurut gue disini Rayman itu bakalan naik lagi abis Valentine ya, abis Valentine mungkin Abis Valentine karena Rayman Fish ini berguna banget ya coy, Rayman Fish ini berguna banget, jadi bagi kalian yang kira-kira masih punya sekitar 2-3 Rayman itu mending Kalau misalnya kalian belinya pas murah itu mending kalian keep aja ya, mending kalian keep aja dan tunggu setelah Valentine, tapi terserah kalian sih, kalau misalnya kalian mau jual juga apa-apa sekarang Terus abis itu kalian invest di Valentine ya terserah itu bisa banget Terus abis itu sisain 1 Rayman di backpack kalian Tuh 13 chip 13 chip nih, biasanya orang-orang yang berusaha untuk nge-dropin harganya Coba kita coba boy ya Boy, 13 DLS Beneran gak nih 13 DLS Kok Rayman NOS ya Maksud gue Rayman Fish maksudnya Terus abis itu bagi kalian yang kira-kira belum punya Rayman atau belum Apa, belum punya item-item ini Rayman Gue saran banget kalian cepet-cepet beli sekarang karena ini harganya mumpung drop coy Kalau harga drop sih disini mungkin Sampai 15 DLS mungkin ya Mungkin tapi gue kurang tau juga Gue gak bisa prediksi kalau harga Rayman tuh Karena ini harganya lagi unstable banget Unstabil banget Setelah gue cek-cek di apa namanya Di Growconomy atau Growstock.ga Itu harganya masih 22 DLS Nah disini gue sebenernya juga gak terlalu ngerti ya kenapa drop banget Tempulang ISL 1750 Disini sebenernya Rayman NOS Rayman NOS sama Rayman ini sebenernya Udah sedikit rancu ya sebenernya Tadi kayaknya gue liat ownernya disini ya Itu tanya ownernya dulu Ownernya CubiQGT kan Mana ya Oh iya ini owner Hai owner Can I ask something Mungkin kita tanya ownernya nih Is Rayman Fish Drop Right now Gue nanya nih Apakah Rayman Fish ini drop nih sekarang nih Not sure But Apa nih But 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 Aduh lama kali nih Lama kali ya Waduh desa dia Aduh desa dia Siapa nih i-PO ini wordnya emang sampai nge-lag banget ya coy ini nge-lag banget i'm not sure but prop rise back it's Rayman Fish it's Rayman Fish who doesn't it too jadi katanya dia tuh dia juga bakal prediksi ini bakal naik juga coy karena Rayman Fish itu sangat dibutuhin dan ini sebenarnya ini yaitu 16 I bought one 1535 tuh bagi kalian yang belum punya magplen juga bagi kalian yang punya magplen juga mending kalian apa beli sekarang karena nanti juga bakalan rise juga sih bar oke thanks honor ini Rayman terus abis itu kita ke buy magplen ya nampai magplen tadi katanya ada yang beli si Wipo itu dia belinya 1535 ya lumayan ya bagi kalian yang belum punya magplen atau Rayman itu kalau bisa kalian punya Rayman 1 habis itu punya magplen 2 ya coy bagi kalian yang takut investasi ya kalau gua sih gua disini ngincer banget ya gua pingin beli gua pingin nambah magplen lagi ya mumpung lagi drop dan gua simpen nanti mungkin bulan-bulan 5 bulan lagi mungkin ya atau 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi mungkin bakalan rise coy ini barang-barangnya magplen atau Rayman kita lihat disini harganya berapa buy 13 uh buy 14.50 sellernya masih di harga 17.18 sell 2 per 30 15 tuh berarti udah sampai harga 15 dl ya kalau magplen ya gua berharap banget disini masih drop lagi sekarang itu kan tanggal gua record tanggal 6 gua berharap banget eee mungkin di akhir Januari mungkin bakalan lebih drop lagi coy gua berharap banget lebih drop lagi dan gua bakalan nambah magplen gua karena Valentine itu sebentar lagi ya coy Valentine itu sebentar lagi mungkin di awal-awal Februari mungkin Valentine udah mulai coy eee Valentine itu sebenernya tanggal berapa sih? 14 kalau misalnya 14 Februari gua juga gak tau sih pastinya itu tanggal berapa itu itu juga cuman seminggu eee nanti gua bakalan bikinin video tentang eee tips profit eee Valentine coy jadi skuy skuy jangan lupa di subscribe jangan lupa di subscribe coy supaya tau tips tips profit dari gua coy atau video video growtopia dari gua coy dan terus abis itu eee apalagi ya yang berhubungan ya kalau growscan sih eee harganya gua liat kemarin masih stabil ya masih 130 130 wlan ini by growscan by growscan by growscan sih masih stabil ya kayaknya kita liat eee mari kita liat harganya disini mamans by 88 110 dan 110 sell 1 dl sel 95 jadi udah sedikit drop coy udah sedikit drop kemarin gua jual 1 growscan gua ini di harga 120 wlan coy dan disini juga harga growscan ini udah sedikit drop coy jadi gua eee berasumsi disini bahwa barang-barang barang-barang yang kira-kira sedikit mahal mungkin disini bakalan sedikit drop ya karena banyak orang yang butuh diamond locks buat investasi di valentine coy ini jadi itu sih banyak banget orang yang apa berusaha profitan di valentine coy karena valentine tuh banyak banget ya yang bisa di profit anjay bang halo halo yoi lagi parah nih harga nih parah parah nanti aku upload videonya nonton ya ini gua upload besok aja kalian liat 7 januari ya di januari gua upload eee ini video jadi kesimpulannya ya kalau kesimpulannya kalau dari gua ya kalau dari gua bagi kalian yang belum punya McClane atau Raymond segera beli sekarang mumpung harganya lagi drop dan bagi kalian yang punya investasi banyak di McClane atau Raymond tuh terserah kalian mau kalian keep atau gimana atau kalian mau jual dan kalian mau investasi di valentine tuh eee juga terserah terserah kalian eee jadi segitu aja sih saya jadi segitu aja video kali ini jangan lupa di like share dan subscribe dis Venom ST and sign in out